Bersekutu dengan Tuhan, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ivana, Ibu Ivana punya anak tiga, ya sambil nyuapin anak, sambil masak, sambil apa, tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah jadi warga binaan, saudara tidak punya alasan untuk tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Dalam kondisi seperti apapun juga, kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan, karena sibuk, karena apa? Nah untuk kita mengerti, loh gimana dong kalau tubuh kita sibuk, ya, ngerjakan ini, ngerjakan itu, masa kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Nah ini perbedaan hidup kekristenan dengan agama apa saja. Saya ulangi, ini perbedaan yang paling jelas. Hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hidup sebagai orang-orang percaya, hidup sebagai anak-anak Tuhan, itu beda dengan hidup orang beragama apapun juga. Maksudnya begini, saudara, saya tidak memojokkan satu dua agama, tidak. Karena dalam agama apa saja, itu diminta secara fisik, ya fisik. Tubuh kita ini diminta untuk hadir di dalam hadirat Tuhan. Maka itu penekanan agama apa saja adalah ritual, ritual, ibadah, ibadah. Itu penekanannya. Kalau kita beda, papa di surga tidak pernah menekankan kita harus ritual, harus fisik, harus ngadap ke sini, ngadap ke situ, sekian jam sehari, berapa kali sehari, tidak. Mari kita buka ayat ini, 2 Korintus 4, ayat yang ke-16 mulai. 2 Korintus 4, ayat yang ke-16. Nah, sehingga saudara dan saya tidak perlu, ya, untuk menyediakan waktu khusus di tempat yang khusus, tidak. Puji Tuhan, ada komen dari Menado. Dalam setiap keadaan apapun, kita dapat berada dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan menghadir, amin. Nah, ini peneguhan, Ivana, dari Ibu Sinta, ya. Sinta dari Menado, puji Tuhan. Lihat, 2 Korintus 4, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Berarti harusnya tawar hati, bukan? Tapi enggak. Meskipun manusia lahiria kami, manusia fisik, semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayet. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Walaupun tubuh lahiria kami, tubuh fisik kami, makin merosot keadaannya. Tetapi manusia batinia kami selalu diperbarui hari demi hari. TSI. Karena itu kami tidak putus asa. Biarpun secara badani kami semakin lemah. Tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari. Nah, saudara. Firman ini yang menguatkan kita untuk membedakan. Papa di surga dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah minta ritual ibadah. Tidak. Fisik ini enggak penting buat Tuhan. Oke. Saya baca terjumat FAYH. Dikirim dari Samarinda. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami makin merosot. Kekuatan rohani kami di dalam Yahweh makin bertambah setiap hari. Jadi apa yang Bu Ivana baru sharingkan tadi. Ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Jadi papa di surga tidak melihat fisik kita. Untuk beribadah, untuk menyembah, untuk berdoa enggak. Nah, COVID-19. Pandemik ini menjelaskan apa yang Bu Ivana baru khotbakan. Saya ulangi lagi. Selama pandemik ini, ibadah-ibadah enggak cuma ibadah gereja. Semua ibadah. Bayangkan itu. Umat muslim sedunia. Dua tahun. Dua kali berturut-turut. Mereka tidak bisa mengadakan ibadah haji ke Mekah. Karena tertutup. Semua tempat ibadah terkunci. Karena pandemik ini menakutkan. Bahkan suara masih ingat. Aduh kalau saya mengungkapkan ini. Jangan suara punya pikiran yang salah. Korban meninggal yang pertama di Indonesia karena COVID. Itu justru para pendeta, saudara. Itu membuat saya syok. Loh kok bisa? Saya ulangi lagi ya. Supaya kita tahu. Memang korban nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Maaf bukan korban. Yang positif. Ya orang Indonesia yang pertama kali dinyatakan positif COVID. Itu ibu dan dua anaknya di Bekasi. Maka itu ibu dan dua anak itu diberi nomor pasien nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Sekarang sudah enggak tahu pasien nomor berapa juta karena seberapa banyak. Tapi korban yang meninggal pertama karena COVID. Itu justru hamba Tuhan. Dan itu teman baik saya. Ya itu tanggal 22 Maret 2020. Justru mereka terkenaknya, tertularnya waktu ibadah pengurapan. Coba, saudara, perhatikan ini. Terima kasih, Senta. Ini terjemahan ILT. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya sekalipun manusia lahirnya kami semakin digerokoti. Tetapi manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Lagi sekali terima kasih ibu pendeta Ifana hari ini menjelaskan kepada kita. Yang papa di surga minta kepada saudara dan saya dalam ibadah bukan secara fisik ritual. Tidak. Pandemik ini menyadarkan setiap kita. Ibadah itu pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu dilihat oleh orang. Tidak perlu. Maaf. Maka itu kalau ibadah kita supaya ingin dilihat oleh orang. Akhirnya jadi munafik. Maka itu kenapa Tuhan Yesus negur mereka. Hei, kalau kamu sembahyang. Jangan seperti imam-imam alitorat itu. Di perempatan-perempatan jalan. Di depan umum. Supaya orang melihat. Aduh. Inilah contoh ibadah yang Tuhan tidak suka. Maaf ini cuma cerita. Tadi pagi kami suami istri. Ketika sedang tunggu jemputan anak kami. Di kota Los Angeles. Kami ada di sebuah hotel. Nah di lobby. Surah di lobby. Kami melihat ada sekelompok orang. Dari agama tertentu. Kelihatan sekali dari pakaiannya. Ya dari semuanya itu. Mereka melakukan ibadah. Di lobby hotel. Dengan membaca kitab suci. Ya kami cuma lihat. Ya orang juga melihat banyak. Di lobby hotel. Nah. Bukan itu yang Tuhan mau. Maka itu 2 Korintus 4.16 jelas sekali. Manusia fisik boleh merosot. Tapi manusia roh diperbarui. Di antara semua kita yang sering ikut Zoom. Seorang masih ingat. Seorang-seorang kita warga binaan dari LP Porong. Karena seorang anak Tuhan. Namanya Pak Nelson Sembiring. Ibadahnya. Bukan secara agamawi. Tapi ibadahnya Pak Nelson ini. Ibadah yang menjadi berkat buat banyak orang. Karena Pak Nelson ini. Ahli buat tahu. Dari air laut. Wah luar biasa. Namanya tahu nigarin. Masih ingat itu ya. Nah. Selama mereka bekerja sama-sama di tempat pengolahan tahu itu. Dan yang ikut. Tidak cuma yang Kristen. Nah disitu Pak Nelson mengajarkan mereka ibadah. Sambil buat tahu. Lalu mereka kebutuhan hidup mereka sehari-hari dalam penjara tercukupi. Karena kerja di pabrik tahunnya. Tahun nigarin. Nah begitu pula mereka bisa kirim uang ke keluarga. Bukan keluarga kirim uang ke mereka. Mereka kirim uang ke keluarganya. Nah itu ibadah. Yang jadi berkat. Nggak hanya supaya kelihatan maaf sok suci. Kalau diajak kerja. Maaf lagi doa. Nanti diajak membersihkan ini. Maaf lagi puasa. Aduh. Maaf ya saudara. Itu pemalas. Maaf. Jangan marah. Lagi sekali. Ibadah kita. Itu bukan ritual secara fisik. Ya. Tadi Ibu Ivana memberikan ilustrasi tentang pohon kurma. Nah lihat tuh ibadahnya pohon kurma. Seluruh pohon itu dari akar, batang, buah, daun semuanya. Itu bisa berguna. Nah seperti itu hidup kita. Maafkan saya. Jangan kelihatan rohani. Dikit-dikit baca Alkitab. Ya. Dikit-dikit. Berdoa. Tutup mata, lipat tangan, mulut, komat kami. Sebentar-sebentar. Doa. Lalu teman-teman seorang-seorang ngajak ini, ngajak itu. Untuk kerja ini, kerja itu. Alasannya oh lagi berdoa. Oh lagi baca Alkitab. Oh lagi ibadah. Maaf saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bagaimana hidup kita itu jadi berkat. Buat banyak orang di sekitar kita. Lebih berguna. Berapa hari yang lalu. Saya diajak diskusi oleh beberapa saudara. Dalam diskusi mencapai. Ya tapi gini gereja kami ini selalu minta kami itu melayani. Gereja kami itu selalu minta kami itu aktif ini. Selalu minta kami aktif itu. Jadi pelayanan yang benar itu bagaimana? Nah saya katakan begini kepada kelompok itu. Kalau saudara seorang dokter. Dokter loh ya. Dan ketika gembala minta saudara pelayanan di gereja. Pas saudara mau berangkat pelayanan. Rumah sakit telpon. Ada pasien memerlukan saudara. Nah saya disusui dengan mereka. Kalau gereja menekankan. Tidak bisa. Tuhan nomor satu. Tidak bisa melayani di gereja nomor satu. Saudara dokter ini bisa kena sanksi. Sebab dia sudah disumpah. Untuk siap sedia menolong pasien. Dalam kondisi apapun juga. Jadi dokter ini pelayanannya justru harus pergi ke rumah sakit. Membatalkan pelayanan di gereja. Karena dia dokter. Satu kali saya punya pengalaman. Ya. Waktu itu kami diundang ke satu gereja di daerah. Pik Pantek Indah Tapu. Sudah agak lama. Nah ini salah satu. Apa itu? Dia kenyak. Dari keluarga gereja itu orang kaya. Nah kami nginep di rumahnya. Nah ternyata. Dia terlambat datang. Ya. Memang kami sudah tunggu. Nah kebetulan memang rumah. Apa dia kenin dengan gedung gereja gak jauh. Itu sebelum pandemi. Tiba-tiba. Anak perempuannya. Yang umur tujuh tahun. Atau lebih. Saya gak tau. Pak. Ayo antaraku. Beli pensil. Besok aku mesti gambar ini di sekolah. Ya. Saya sih biasa saja mendengar itu. Tapi. Ketika papanya bilang. Maaf papa sibuk. Mengantarkan om Daniel itu ke gereja. Minta sopir aja. Terus dia manggil seseorang. Ternyata sopirnya. Saudara. Saya mendengar itu. Saya bangkit berdiri. Dari tempat duduk saya. Saya panggil namanya. Karena saya kenal baik. Eh. Sorry ya. Kami. Berangkat dengan sopirmu. Dan kamu antar anakmu. Untuk beli pensil. Soalnya dia kaget. Loh koden gak bisa begitu dong. Ini kan pelayanan. Nah. Mendengar kata pelayanan itu. Saya. Dia agak emosi dan marah. Justru ini pengajaran yang salah. Papa. Lebih penting pergi dengan anaknya. Daripada ngantar pendeta ke gereja. Kaget dia saudara. Saya bilang nanti. Pulang dari gereja. Saya akan buat satu sesi untuk kamu dengan istrimu. Kaget juga dia. Ngerti gak ini saudara? Jadi seorang ayah. Jauh lebih berguna pelayanan. Memani anaknya. Beli pensil. Daripada ngantar pendeta ke gereja. Semua gereja harus mengalami perubahan ini. Saudara. Pulang dari gereja. Dan mereka gak ke gereja. Gak apa-apa saya bilang. Karena anakmu perlu kamu. Istrinya menangis. Saya kaget. Loh kok menangis? Baru istrinya cerita. Koden terima kasih. Apa yang koden baru katakan tadi. Ini yang saya lama nunggu. Jangan ngomong dulu ya. Saya tahu. Selama ke gereja tadi saya itu mikir. Kaget waktu saya beritahu mereka. Betul. Begitu Joko. Nah saya bilang begini. Saya bilang begini. Anak itu tidak butuh pensil. Anak itu hanya cari alasan. Supaya bisa pergi dengan papanya. Wih kembali istrinya bilang. Betul. Ternyata dia gak jadi beli pensil. Selama pergi ke mal. Nanti dia cuma gelandotan dengan papanya. Lari-lari kiri-kanan. Aduh senang sekali. Maaf ya. Dia bilang ke suaminya di depan saya. Maaf ya. Ini loh yang dari dulu aku mikir. Kamu sibuk pelayanan, pelayanan, pelayanan. Tapi anak-anak ini perlu waktumu. Saudara, awas. Maka itu tidak sedikit anak-anak pengerja gereja kena narkoba. Bapak ibunya aktif melayani. Anaknya hancur. Pacaran gak karuan. Karena alasannya terus sibuk pelayanan. Gak begitu. Begitu pula tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi Kristen jadi oon. Karena gereja memaksa mereka melayani tamburin. Multimedia. Latihan musik. Pergi ke daerah-daerah katanya mission trip. Oong. Akhirnya kuliahnya amburadol. Gak jadi kesaksian. Maka itu kita harus hari ini berpikir yang benar. Kalau ada rekan-rekan pendeteng ikut hadir di sini. Maafkan saya. Kalau secara tersinggung, ya memang harus disinggung. Jangan menyita waktu jemaat. Hanya sibuk pelayanan di gereja. Bisnis berantakan. Rumah tangga hancur. Anak-anak berantakan. Kuliah berantakan. Aduh. Bekerjaan tidak menghasilkan apa-apa. Itu karena sok rohani. Hanya sibuk. Berkata pelayanan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Kita harus tahu profesi kita ini apa. Dan di situ kita itu jadi berkat. Ini anak-anak saya yang pengacara ikut gabung juga. Ya betul Stefanus. Miris mendengarnya. Maka itu pandemik ini bersyukur. Merubah hidup agamawi. Menjadi hidup yang benar. Pribadi setiap hari kita dengan Tuhan. Oh ini ada komen kesaksian. Aku juga ada cerita soal itu. Om dan tantaku. Tantaku pelayanan terus. Suaminya yang disuruh di rumah. Cuci, baju, masak dan sebagainya. Nah ini sudah tidak benar. Terima kasih Ibu Yifanah hari ini mengingatkan kita. Harus kita mikir. Bagaimana kita jadi berkat. Di posisi kita masing-masing. Ya jadi kita harus tahu panggilan Tuhan atas kita apa. Jelas ya saudara. Jadi papa di surga gak butuh fisik kita. Untuk kelihatan. Dikit-dikit tutup mata. Angkat tangan. Mulut kumat kamit. Enggak. Tapi roh ini. Yang menyala-nyala. Di hadapan Tuhan. Yang selalu semangat tiap hari. Suami melayani istri. Itu pelayanan. Istri melayani suami. Itu pelayanan. Orang tua melayani anak-anak masih kecil. Itu pelayanan. Anak-anak hormat pada orang tua. Itu pelayanan. Ayo kita mulai berubah. Jadi penekanannya bagaimana hidup ini jadi berkat. Untuk banyak orang. Sesuai dengan siapa kita. Yonah sempat. Ayat 24. Kenapa Tuhan tidak menekankan fisik. Tapi roh. Karena ini. Yonah sempat. Ayat 24. Jadi buat Tuhan fisik itu gak begitu penting. Karena fisik bisa pura-pura. Maka itu selama pandemik ini. Ketika orang. Sudah gak bisa tampil di ibadah gedung-gedung tertentu. Ya sudah. Sekarang. Mulai pribadi. Saya baca. Tuhan itu roh. Baca baik-baik Yonah sempat 24. Tuhan itu roh. Dan barang siapa menyembah dia. Kata menyembah artinya hidup. Dengan Tuhan. Saya ganti ya. Jadi kata menyembah adalah hidup dengan Tuhan. Tuhan itu roh. Dan barang siapa ingin hidup dengan dia. Harus hidup dengan dia. Dalam roh dan kebenaran. Rohnya huruf kecil. Bukan huruf besar. Kalau roh huruf kecil berarti roh kita. Roh manusia. Dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Ayat. Tuhan adalah roh. Dan mereka yang ingin hidup dengan dia. Harus hidup dengan dia dalam roh kebenaran. Sama. TSI. Karena Tuhan bukan daging. Bukan fisik. Ya. Saya ganti. Karena Tuhan bukan fisik. Tubuh jasmani. Tetapi roh. Oleh karena itu. Ini terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena itu. Setiap orang. Yang mau hidup dengan Tuhan. Hendaklah hidup dengan dia. Melalui persatuan dengan roh kudus. Dan sesuai dengan ajaran yang benar. Dari Tuhan. WTS ini keren. Ya. Setiap orang. Yang mau hidup dengan Tuhan. Hendaklah hidup dengan dia. Melalui persatuan dengan roh kudus. Puji Tuhan. Ada komen lagi ini. Terima kasih. Saya belum kenal siapa ini Pak Sinar Gozali. Luar biasa pencerahnya. Banyak orang bersembunyi. Di balik kata pelayanan. Setuju. Itu jahat. Lari dari tanggung jawab. Yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Benar. Iya Sinta. TSI nya jelas sekali. Jadi hidup dengan Tuhan. Itu bukan dengan ritual ibadah. Tidak. Tetapi secara diam-diam. Roh kita yang bersekutu. Dengan roh Tuhan. Dan kita hidup dengan dia. Di dalam segala situasi. Di dalam segala. Di semua tempat. Panas, dingin, sesak, sepi, kosong. Enak, tidak enak. Badan capek ataupun tidak. Lagi sakit kepala. Sakit perut. Itu enggak penting. Sebab itu semuanya fisik. Yang Bapak minta roh kita ini. Hidup bergairah. Dan bersemangat dengan Tuhan. Itu ibadah yang benar. Yang Tuhan cari. Oke, FIH nya ya. Oh, kok enggak ada. Oh, IE21. Mulai 21 berarti FIH kalau begitu. Iya. Oke. Enggak apa-apa, Filipus. Jadi, saudara, ayo kita berubah. Oh. Saya enggak tahu siapa ya. Nuela L. Boleh. Kapan diberi waktu? Aan. Tolong catatkan nomor HP Papa di Instagram. Karena di Instagram ada yang tanya ini. Boleh. Ibu Noela ya. Mau ngundang saya kapan? Untuk berbagi. Siap. Nah. Jadi, Tuhan itu roh. Maka itu kalau kita mau bersekutu dengan dia. Mau hidup dengan dia. Hidupnya dengan roh kudus. Dipimpin roh kudus. Maaf. Ini cuma satu contoh saja ya. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ya. Oh, terima kasih. Evayanya betul agak panjang. Yesus menjawab. Akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi. Wih, ini dia. Kita enggak peduli lagi. Apakah kita berbakti kepada Bapak di sini Gunung Samaria atau di Yerusalem? Kalau saya pakai istilah sekarang. Enggak peduli Bapak kita. Mau ibadah di gereja Katolik, di gereja Protestan, gereja Pantekosta, gereja Baptis, gereja Batak. Enggak peduli. Ini loh firmanya. Tuhan enggak peduli kita ibadah di gerejanya siapa. Gereja apa enggak peduli. Karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti. Tetapi cara kita berbakti. Itu yang penting. Ini FAYH ya. Apakah kebaktian kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh? Apakah kita mendapat pertolongan roh kudus? Karena Tuhan adalah roh. Dan untuk berbakti sebagaimana mestinya. Kita harus mendapat pertolongannya. Kebaktian semacam inilah yang digendaki Tuhan Bapak dari kita. Akan tetapi kalian orang Samaria sedikit sekali mengetahui tentang dia. Sehingga kalian menyembah dengan membabi buta. Sedangkan kami orang Yahudi mengetahui segala sesuatu tentang dia. Sebab keselamatan datang ke dunia melalui orang Yahudi. Nah kita enggak bahas masalah itu. Makasih ya An untuk nomor teleponnya ini. Nah jadi jelas saudara. Yang Bapak minta secara roh. Ada lagi yang komen. Bahkan kalau rajin muncul di gereja. Bahkan setiap kebaktian dianggap setia. Nah ini yang saya mau bahas. Belum tentu. Ini ada komen dari Instagram. Begini saudara. Satu hari. Saya enggak sebut di gereja mana. Tapi ini gereja besar sekali. Wih di gedungnya bagus. Internanya bagus. Itu di depan layarnya ya. Di panggung itu. Wih LED-nya gede sekali. Saya enggak tahu harganya berapa ratus juta itu. Nah terus di gereja itu. Ada kamera. Yang bisa di jalan-jalan. Terus orang ngeliatin jemaat. Yang sedang ibadah semuanya. Nah saya enggak tahu bagaimana. Hari itu saya datangnya terlambat. Tapi saya diam-diam. Malu saya terlambat kok. Lalu enggak tahu bagaimana. Yang ngantar saya. Asalnya enggak tahu kalau saya ini yang mau kotba. Ya karena saya pakai batik biasa. Lalu saya diantarkan duduk di paling depan. Tapi pojok kiri. Tapi saya percaya itu keendak Tuhan. Soalnya tahu enggak saya duduk di mana. Persis di depan saya itu. Tiga monitor TV. Ternyata ada tiga kamera. Yang keliling di gedung gereja itu. Nah rupanya ada kameraman iseng. Toto disorot. Dua anak perempuan. Ini saya bilang kok kameramannya nakal juga ini. Nah disorot. Ya. Gak biasa. Terus yang satu serius. Jadi melihat ke kamera. Rupanya dia sadar kamera. Kalau dia lagi disorot. Terus. Juga muji Tuhan. Saya lagi yang ikut juga. Tiba-tiba. Yang di sebelah dia itu lagi main HP. Teman cewek. Nah rupanya yang lagi main HP ini gak sadar kalau disorot. Nah terus. Yang lagi serius itu nyenggol. Nyenggol ke kiri gitu loh. Maksudnya. Supaya dia sadar kamu lagi disorot. Nah yang disenggol lagi asik. Dia gak ngerti. Saya hitung sampai tiga kali disenggol terus. Akhirnya yang main HP itu. Ya jenggol juga. Ya kalau disitu gak dengar ya. Saya cuma lihat HP dari mulutnya bilang. Ada apa. Nah begitu dengar ada apa. Terus. Disenggol lebih keras. Ini ini ini. Saya masih ingat mimik wajahnya yang serius itu. Wajahnya mata lihat ke depan tuh sini. Ngerti gak? Wih begitu. Yang main HP sadar. Bawah dia disorot. HPnya ditaruh. Terus dia burak-burak lihat ke depan. Saya tertawa betul. Ternyata itulah kemunafikan dalam ibadah. Maka itu hati-hati. Gereja-gereja yang banyak kameranya jalan-jalan itu. Yang ibadah bisa bagaimana? Maafkan saya. Saudara. Maka itu selama pandemik ini gak ada gitu-gituan lagi. Karena semua kita ibadahnya di depan HP kita. Ayo kita mau serius dengan Tuhan mulai hari ini. Bukan dengan fisik kita. Bukan dengan roh kita. Eh Stefanus jangan tertawa kamu. Bapak juga tertawa. Bapak melihat pengalaman itu. Nah jadi tentu melihat hati. Tidak lihat semua dandana kita. Tidak lihat hati saudara. Maka itu mulai hari ini ayo kita serius. Pohon kurma itu jadi berkat yang luar biasa. Pohon kurma itu jadi berkat yang luar biasa. Mari kita baca ayat yang terakhir ini. Masmur 92. Masmur 92. Oh sebentar. Mulai ayat yang kedua belas. Masmur 92. Mulai ayat yang kedua belas. Oh iya. Disini ayat 13 seperti ya kalau di layarnya. Ayat 12 yang tebel Filipus. Nah itu. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Maaf. Ini intermeso saja. Guyonan. Orang yang tidak benar akan bertunas seperti semak duri. Itu maksudnya. Ya ada yang komen. Ya Jo. Papa senang kamu gabung. Ada salah satu pujian mengatakan. Tuhan kita tidak melihat rupa. Dan tidak memandang harta. Tapi memandang hati. Betul Jo. Ini anak saya yang dokter ini. Makasih. Oh ya hari ini ya Jo. Papa harus ingetin lagi nanti ya. Terima kasih kamu muncul di Instagram. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. E13. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuat dan menjadi gemuk dan segar. Tujuannya apa? Untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar. Bahwa ia gunung patuku dan tidak ada kecurangan padanya. Wih puji Tuhan. Filipus coba ayat 12 itu dan 13 berapa terjemahan. Ini ayat terakhir. Wih itulah orang benar kan seperti pohon kurma. Ya oke. Oh bukan itu ayat 13 tadi ya Filipus ya. Ya memang ada beda angka ini. Ya 12 yang itu. Oke. Ayat. Orang benar akan berkembang seperti pohon kurma dan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. BIS. Orang jujur bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Nah tadi Ibu Ivana soal menjelaskan kurma itu unik. Satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di padang pasir. Untung bukan kalau orang tidak benar bertunas seperti pohon cabai. Ini kata orang Tonyoi ini. Saudara kurma itu unik. Satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di pasir. Bukan gurun. Kalau gurun ya daerah tandus itu pohon kaktus. Tapi ini kayak pasir beda. Hebat kurma. Dan buahnya menyegarkan. Kalau kurma kumpul pasti ada kuasa di situ. Nah itulah hidup orang benar. Bisa jadi berkat buat siapa saja. Kalau di padang gurun, di padang pasir gak ada kurma maka gak ada kuasa. Kalau gak ada kuasa, kafila-kafila itu, kalifah-kalifah itu mati kepanasan. Udu ngeri sekali. Nah lanjut ayat 13-nya. Berapa terjemahan. Nah ini yang unik ya. Saudara yang para ahli biologi, jangan cari pohon apa ini. Di dunia biologi gak ada pohon ini. Masa ada pohon? Ditanamnya di dalam rumah. Jadi pohonnya itu akarnya, batangnya itu di dalam rumah. Tapi bertunasnya kok di halaman, kok di pelataran. Aneh. Nah ini gak ada. Di dunia biologi gak ada pohon ini. Ini adanya adalah di dalam hidup anak-anak Tuhan. Ya. Oke. Filemon. Bukan jadi pohon tauge ya. Tauge masih enak loh. Ya enggak. Kalau itu nas. Apa itu? Tadi papa bilang. Semak duri. Weh. Suruh bongkar terus ya. Ini siapa ya? Andres Kristianto. Oke. Bongkar terus. Oh. Koe tonak. Iya. Haleluya. Oke. Pohon capi kok jadi berkat. Betul. Oke ya. Lihat ayit. Mereka yang ditanam dalam rumah Yahweh akan tumbuh di pelataran Tuhan kita. B.I.S. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Yahweh dan berkembang. Oh di rumah kita juga. Eh rumah Tuhan kita juga. Oke. F.I.H. Coba F.I.H. Oh sudah ada di sini Filipus. Gak usah dibuka. Makasih An. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup dengan subur bagaikan pohon kurma. Dan menjadi tinggi bagaikan pohon aras di Libanon. Karena pohon-pohon itu dipindahkan ke dalam kebun Tuhan. Dan berada di bawah pemeliharaannya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi begini saudara. Kita boleh apa ya? Menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh bersenang-senang di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh senang dengan pujian, penyembahan, doa. Wah semuanya. Itu di dalam rumah Yahweh. Dalam hadiratnya. Tapi. Yang punya pohon minta. Saudara dan saya. Harus tumbuh. Bertunas. Berbunga. Dan berbuah. Di halaman luar. Bukan di dalam gereja. Maka itu kalau banyak gembala menekankan. Gak bisa. Saudara sebagai jemaat saya. Harus tertanam di dalam. Tidak boleh kemana-mana. Haleluya. Pandemik datang. Maka permintaan pendeta-pendeta itu gak didengar jemaat. Sebab selama pandemik hampir dua tahun ini. Jemaat-jemaat sudah pada pinter. Bisa keluyuran. Ya mendengar kotbah. Lewat Zoom. Facebook. Youtube. Instagram. Dari pendeta model apa saja. Mau tertanam di mana. Gak boleh ke dalam gereja. Bahkan Pak Pendeta Ramon sering berkata. Kalau toh nanti. Pandemik sudah tidak ada. Orang juga lebih mikir kesehatan. Takut kalau kebaktian di ruangan tertutup. Ya terserah lah. Tapi ini masanya. Ini waktunya. Biarlah firman Tuhan ini. Membuat saudara dan saya. Menikmati adirat Tuhan. Di dalam rumah Yahweh. Tapi hidup saudara dan hidup saya. Harus bertunas. Berkembang. Berbunga. Dan berbuah. Di luar gereja. Itu maksudnya. Supaya dunia bisa menikmati. Hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya cuma rohani. Di dalam ibadah. Di dalam gereja. Tapi dampak hidup kita gak pernah dinikmati oleh orang lain. Maka tidak beda kita dengan ahli torat. Orang farisi. Imam-imam itu. Ini dia. Maka itu Joe. Kamu jadi dokter yang hebat ya. Bersama calonmu. Bapak dukung. Luar biasa. Inilah Tuhan inginkan. Rekan-rekan. Suara-suara anak-anak saya warga binaan. Selalu jadi berkat di dalam sana ya. Juga kalau saya waktunya suara bebas semuanya. Tetap jadi berkat nanti setelah bebas dari warga binaan. Kalau semua kita hidup seperti ini. Maka. Dunia akan memuliakan Tuhan. Karena kita menghadirkan dia. Dari salah tiga. Dunia menikmati hubungan intim kita dengan Papa. Amen. Betul. Kalau kita cuma menikmati hubungan intim kita dengan Tuhan sendiri. Maka kita gak beda dengan orang beragama apa saja. Yang mereka inginkan adalah bagaimana kita bisa dinikmati hubungan intim kita dinikmati oleh banyak orang. Biarlah firman hari ini menjadi berkat buat kita semua. Dan hidup kita betul-betul menjadi jawaban bagi dunia. Jadi jangan sok rohani. Jangan cuma sibuk untuk ritual. Secara pribadi. Tapi hasilnya orang lain diberkati. Ayo kita melakukan ini. Jadi gak sulit bukan? Gak perlu waktu. Gak perlu tempat. Gak perlu ganti baju. Gak perlu apa-apa. Sudah. Menikmati dihadir. Dalam kesibukan apapun. Jadi bedakan. Visi kita boleh sibuk. Tapi roh kita tetap. Tersekutu dengan Tuhan. Iya Jen. Betul sekali. Komen dari Lampung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.